Versi diambil oleh PT.PPB karena kami memang tidak punya uang, 36 PS itu. Jadi kami 36 PS menitipkan versi kepada lima komisaris tanpa transaksional. Kalau ada versi kamu, kita sih ada versi kotas, di Siamis ada PSGC. Semua sampai ke pertanding, mereka PSGC, mereka PSGC. Tapi saat versi bertanding, cur, versi lain. Sejauh bareng, Tepak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi kami 36 PS menitipkan versi kepada lima komisaris tanpa transaksional. Artinya, jasad versi itu sekarang ada di tangan PT.PPB. Tepi rohnya, duriatnya, spiritnya masih punya kami. Jadi, dengan adanya rencana PT.PPB merubah, saya melahir versi, pertama saya tersinggung. Karena sebagai pemilik duriat versi itu, saya tersinggung. Saya tersinggung. Saya pernah bicara di peluncuran podcast Budpad ya. Kak Emil, Bukopo, Ketua Pak Wiban, saya berempat. Saya bilang pada waktu itu. Sekarang ikon orang sunnah itu tinggal tiga. Pertama Islam, kedua Siliwangi, Tentara, Bukasirwagel aja. Dan ketiga Persib. Saya dengan Pak Yoh berkali ke Indonesia, sampai ke Papua. Yang namanya Bonik di Surabaya, itu hanya sekitar Surabaya. Dikendiri lain lagi, di Lemungan lain lagi. Mereka rasa cinta terhadap kesebasan itu berdasarkan kota. Dijawakan bukan begitu. Di Bawor ada versi Kabo. Di Tasik ada versi Kotas. Di Siamis ada PSGC. Semua sampai ke pertanding. Mereka PSGC. Mereka PSKotas. Tapi saat versi bertanding, cul. Versi lain. Sejauh Barat ya Pak. Sejauh Barat. Bungu Karlo pernah mengatakan. Jasnerah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Orang energi korobah sejarah itu. Apahui dengan orang Sunama. Saya punya dua buku. Saat versi pulang tahun ke-25. Dan saat versi pulang tahun ke-30. Mereka tahu. Ada pusing antara mereka dengan dua ke-11 perserikat. Tapi mereka tidak tergiur. Tidak ingin. Tetap saja mereka isi koma. Resip itu lahir tanggal 14 Maret tahun 33. Gampang saja Pak Teddy. Kalau Pak Teddy tadi beranggapan bahwa. Nah. AIPSS si. Dilubungku Persib. AIPSS beri tahun 33. Dan sana Persib. Padahal berangkat ke Solote. Ke Mataram waktu itu. Saya minta cacetan. Yang berangkat ke sana itu. Yang mewakili ke Mataram itu kan dari IPB ya. Pak Atot. 19-20 April. Tanggal 30. Ada Kongres PSI itu. Yang berangkat dari Bayu PB itu. Gaptot Bangku Praja. Bukan Persib. Dari Jakarta. PBIJ. Bukan Persija. Belum ada. Dari Surabaya. SIPB. Dari Madelah. IPB. Dari Mataram. PSM. Dari Surabaya. PPB ya. Dari Madiun. MPB. Jadi belum ada. Persib. Persibah ya. Persibah itu. Baru 3 tahun kemudian ada Persib. Saya. Malaga. Mana Malaga. Malaga. Saya tahu Persib. Sain Prima itu. Asal mulanya. Dari Trikora ya. Nah. Tahun berapa Sain Prima berdiri? Beliau tidak akan mengatakan tanggal lahir Trikora. Tengah. Bayang dari Bone. Bone. Bone kan asalnya dari. Dari. Dari Kokab ya. Kokab ya. Kokab ya. Tahun berapa lahirnya Bone. Tengah. 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 19. Maret. Tiga. Empat. Diberitakan. Bahwa. Persib. Berdiri. Eh. Itu yang namanya proses itu kan tidak disebutkan. Di Persib itu banyak sejarah lisan. Sejarah itu kan kurangnya tertulis. Lisan juga tidak diperhatikan. Kadang-kadang sejarah tertulis kalah dengan lisan. Berapa lama kita belajar aksara suna. Anacaraka. Aksara Jawa itu. Puluhan tahun. Baru sepuluh tahun terakhir kita tahu bahwa aksara kurang suna mah kaganga. Itu sejarah dirobah silahkan saja. Saya mendukung. Jadi kalau Persib mau dirobah. Menjadi 5 Januari. Terlalu jauh. BIPB itu mati. BIPB yang berada tahun 28 itu berbeda pengurus. Jadi jangan terlalu melamung kesana gitu kan. Kapan berada di Kota Bandung? Jawa Barat. Jawa Barat. Sampai tahun 1999. Provinsi Jawa Barat. Satu-satunya provinsi yang tidak punya hari jadinya. Tahun 2000. Disahkannya. Padahal bulan Oktober. Tahun 1999. Di kantor Payayo. Kita udah sepakat. Jawa Barat itu. Kurang tahunnya 17. 19 Agustus 1945. Di kantor Payayo bulan Oktober. DPR. Disahkannya. Tahun 2000. Kang Adem juga jangan. Jangan gegabah menyimpulkan. Saya percaya kepada. Oto Iskalinata. Beliau jangankan. Beliau itu. Itu omong presiden yang ketiga ya. Jangankan tenaga. Nyawa juga. Beliau persembahkan. Oto demi negara itu. Sambil dibunuh oleh lawan politika. Dan mayatnya dibuat. Dibuat. Dimau. Demi negara. Itu omong presiden kacilu. Kalau misalnya. 13. 14 Maret dipermasalahkan. Oto juga kan. Orang pokal itu. Dia yang pertama. Memandangkan. Merdeka. Itu Pak Oto. Yang menciptakan itu. Maunya Cicingen. Maunya Pak Kuli Cicingen. Maunya Pak Atot. Putra Pahlawan Wisat Cicingen. Artinya. Udah. 14 Maret. 2020. 19 tiga tiga. Jangan di. Jangan di. Kita lagi tenang-tenang. Ya. Ini banyak waktu sejarah. Di buku ini dikatakan. Setiap. Melaksanakan. Ulang tahun. Ngubur. Hulu muning. So. Patahilah. Yang katulah. Mataku. Hulu muning. Dosak. Dosak kita. Kepada karuhun. Buat apa. Mempermasalahkan. Memperganti kostim. Buntin Pak Tadi. Mereka ngadeh. Mereka ngadeh. Mereka ngadeh. Mereka ngadeh. Kita bertiga. Di undang cerama. IKP ya. IKP ya. Waktu itu ada. Dua alternatif. Jurup. Persifteh. Mau manung. Bandung. Mau panggilan biru. Ya. Waktu ngadeh. Ngemam. Kertas. Tidukun. Ada dua alternatif. Kang Ibing mengatakan. Mening mau. Bandung. Selamat. Kata-kata. Berbasura. Jangan ujungnya. Unggul sih ke atas. Nanyung. Merenung. Pebaung. Payung. Lagi panggilan ke atas. Dan maung itu sikata. Manusia unggul. Bayangkan Pak Dedi. Kalau waktu itu. Kita membeli pangeran biru. Sekarang mau dirubah. Proses jadi hidang berem. Dua takatulah. Sudah sudah. Melihat ada. Loku baru. Mungkin dari Bobotola. Bukan dari. Jadi. Bagus. Maung Bandung. Logonya singa. Itu. Logo. Kota Bandung. Pada zaman koronia. Di Bandung itu berdiri. Pada tahun 1906. Sampai tahun 50 itu. Logonya itu. Ekundiso. Sinar matahari. Menari menjadi lautan. Gitu. 50 diganti. Oleh Gemah Ripa Om Mukti. Jadi. SK. Menda Gerinya. Tahun apa. Tahun 50. Tapi di. Perda. Kota Bandung itu. Tahun 53. Gemah Ripa. Itu. Ada di dalam. Statuta. Nama. Persi. Kedudukan di Bandung. Tengah. 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 Tengah.